Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah teman-teman saya penasaran nih sama penjual mobil yang satu ini Namanya serem garasi pejabat Pejabat apa nih yang jual-jual mobil-mobil hobi kayak begini nih Dan mobilnya apa aja sekarang yang tersedia di dalam sini nih Daripada penasaran saya mendingan masuk aja Tanya-tanya langsung sama pemiliknya Halo Dengan mas Rino Ini kalau nggak salah adanya Om Aryo ya? Benar Aduh kebetulan Saya mau tanya-tanya nih Tapi yang paling penting pertama ini dulu nih Oke Kenapa namanya garasi pejabat? Wah saya tadi dari depan melihat-lihat Waduh masuk rumah pejabat nih Awalnya pertamanya gini Garasi pejabat itu sebenarnya kan kita tuh isang Sebenarnya kita kan suka mobil 4x4 Nah apa ya namanya ya Wah ini aja garasi pejabat Karena rumah kita di Jateng Barat disingkat aja pejabat Wah keren juga Jadi awal mulanya gitu garasi pejabat bukan Biasanya orang-orang Bukan pejabat Bukan pejabat Mobil pejabat semua Enggak Jadi pejabat itu singkatan Singkatan Pejaten Barat Saya juga baru tahu Karena gitu dari luar nanya Ini pejabat apa? Iya Biasanya orang bilang Wah ini mobilnya pejabat semua Enggak Pejabat itu sebenarnya singkatannya Pejaten Barat Ini masuknya Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan Benar Mulai kapan nih sebenarnya Garasi pejabat ini mulai main mobil hobi ya? Iya mobil hobi Pertama itu kalau gak salah tahun 2012 2012? 2012 Udah mulai main apa aja waktu itu? Pertama baru Jeep RC aja om Jeep RC? Baru Jeep RC aja om Emang hobinya Jeep RC dulu? Kakak sukanya Jeep RC Saya tuh sebenarnya sukanya LC Oh LC Gitu Jadi sebenarnya pertama kali kita jual itu mobilnya juga Jual iseng Jeep RC juga Pertama punya mobil Jeep RC dijual keuntung Eh ambil lagi satu lagi Untung lagi Terus saya bilang Mau gak dicoba LC? Siapa tahu juga laku-laku Siapa tahu Ternyata pertama itu saya ambil VXR tahun 97 Itu kalau gak salah itu 2016 Antara 2016-2017 deh Saya ambil Eh saya jual Ya untuk Nah Dan salah satu itu Saya tuh dulu ambilnya kok gak Jeep RC sama LC Pantes disini isinya Jeep RC sama LC Walaupun kalau dilihat dari Instagramnya udah berkembang ke model-model lain ya? Sampai hatchback juga ada Hasback ada Mobil Jepang juga ada Pokoknya semuanya yang untung Ya dari awal tuh cuma kita jual Jeep RC aja Ini yang ciri khasnya ya Masih bertahan nih luar biasa Kalau gitu saya mau lihat-lihat dong Lagi ada stok apa nih di rumah sini Boleh mulai dari depannya aja ya Depan ya? Oke Ini kalau kita gak paham misalnya kayak saya awam nih Ini buat saya nih Ini G-Class Itu G-Class Itu G-Class Tapi sebenarnya beda-beda ya? Iya Beda-beda Nah ini G-Class apa namanya nih? Ini G-300 Tapi udah dibuat G-500 look G-500 look? Iya Pantes ya agak baru Karena lampu depan grill sama velg udah diganti Udah diganti Sama spion Pantes keliatannya agak mudahan ya? Tampil G-500 look Ini standarnya G-300 tahun 96 96? Iya W-463 Di-convert jadi G-500? Di-convert kayak G-500 look Masih dapet ya? Iya Karena emang gak begitu jauh ini ya? Benar Tapi dari sini keliatan udah Model yang terakhir ya? Modelnya model G-500 look Model yang lebih baru gitu Benar Ini mesinnya Masih standarnya dia atau memang udah di Kalau yang khusus buat ini Udah di-swap Mesin Hilux Satu kaset Satu kaset? Bukan yang Krado satu kasetnya Yang satu kasetnya yang Hilux Yang Hilux? Yang Hilux 3000? 3000 benar Oke 3000 Transfer case masih pake punya JPRC Tapi gearboxnya juga udah semua Hilux semua Transfer case-nya masih Transfer case Transfer case-nya? Benar Jadi mesin Transmisi Iya Transmisi Udah Hilux Tapi kopelnya masih Punya G-300 Berarti ini karakternya paduan ya? Iya Kalau saran Kalau misalkan orang Mau irit Ya ngambil G-500 Suap satu kaset Tapi rata-rata orang Sukanya yang Original ya Meskipun boros ya Meskipun boros ya Gitu Jadi Mungkin di segmen ini Ada yang mementingkan Originalitas Iya Tapi ada juga yang mau kepraktisan Karena servisnya gampang kali ya Mungkin orang Pikir dua kali Kalau ngambil ini Tadolah misalnya kita servis Masa harus Toyota Iya kan? Iya Iya benar juga Ngomong-ngomong Ini harganya berapa? Kalau yang ini Saya opennya 985 985 985 Hampir 1M? Hampir 1M Luar biasa Saya mau ngomong gila Cuman ya Tapi Mau 1M ya? Kurang 15 juta lagi Soalnya minusnya Itu dia Swap 1KZ Yang bikin harganya Itu aja udah Swap masih segitu? Iya Luar biasa Padahal dulu G300 Di bawah 500 Di bawah 500 Barunya Di jamannya Di jamannya Sekarang Udah di convert Dapatnya hampir 1M Luar biasa Ngomong-ngomong Kalau gini pajaknya berapa Jadinya? Kalau yang ini Pajaknya 1,2M Per tahun 1,2 apa nih? 1,2 juta 2 juta? 1,2 juta Oh iya? Iya Berbanding terbalik ya? Benar Sama harga Sama harga mobil ya Tapi tercatatnya sebagai Udah legal kan? Udah legal Udah tembus SNK BPKB udah tembus Mesin Swap 1KZ Ini luar biasa nih Boleh lanjut om ya? Boleh Yang kedua W463 juga Tapi yang ini tahun 95 95 95 Ini mesin Lebih tua 1 tahun Dari 94 Sampai 98 Model sama semua Sama semua Ini 463 ya? Sama Sama kayak ini Karena saya pernah lihat Di postingannya tuh Ada kisi-kisi Sebelah kiri nih Itu jadi knowledge juga loh Postingannya Teman-teman mungkin bisa Cek di Instagram ya Garasi pejabat loh Postingan mobil sama Knowledgenya juga Ini tahun 95 95 Kira-kira Apa nilai jual dari mobil ini? Pertama om Ini cet masih sebagian Masih original ya om? Mungkin ada beberapa bagian Itu di Spad Tapi gak semua ini mobil di spad Nah nilai plusnya disitu Dan ini tinggal langsung pake aja om Gak ada yang Perlu di Benerin lagi Udah ada tambahan belum? Apa emang aslinya? Tambahannya ini om Mungkin Lampu ya? Lampu ya Semua original Semua Mesinnya juga? Mesinnya juga original G300 G300 mesinnya G3000 ya? 3000 bener Ngikutin nomenklature nya zaman dulu ya? Iya G3000 Mesin boxer ini hampir sama om Oh Segenerasinya boxer ya? Segenerasinya boxer 300 Berarti sebenarnya Kalau cari perawatan gak susah ya? Kalau perawatan Gak susah om Karena kan mesinnya belum elektrik full ya Masih pake fuel disk Distributor ya? Distributor bener Itu belum diatur elektronik ya? Semi 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 Nah ini ngomong-ngomong dijual berapa nih? Kalau tadi udah dikonfet mesinnya Hampir 1M nih Jangan-jangan lebih? Lebih om Sudah 1M lewat Kalau ini Berapa nih? Saya oprenya 1175 om 1175? 1175 Saya pernah Ngejual lebih mahal daripada itu Oh ya? Sebelumnya ini Oh ya? Warna smart light black Tahunnya Tahun 96 96? Kemungkinan 2 bulan yang lalu Oh Berapa tuh musim waktu? 12 om 12? 12 Dan ada yang beli ya? Ada yang beli Mobil tahun 90-an? Itu Dari semua cat eksterior tuh Full original Dan masih utuh Cuman kalau Catnya Kemakan sedikit wajar Bagian pintu biasanya Karena memang mobil ini Lagi naik daun lagi ya? Kalau nggak salah kan dulu APMnya sempat berhenti jualan tuh Bener Dari 9 berapa? 9, 4, 9, 8 ya? Oh iya om Setelah itu berhenti Dan harganya juga sempat nggak karu-karuan ya? Ini sebenarnya mulai Naik daunnya tuh 5 tahun yang lalu om Sebelum 5 tahun itu sempat jatuh juga mobilnya Nggak sempat jatuh Belakangan ini Harganya tuh semakin gila sekarang Karena didorong sama media sosial Didorong sama pemain-pemain yang Yang ngerti lah Iya Memutur ini Iya bener om Seperti Mas Rino ini Dan keluarganya ya Satu keluarga nih main Iya Kebetulan satu keluarga hobinya otomotif Oke Pajaknya berapa kalau ini? Kalau ini nggak beda jauh om Sama yang Ini Sekitar 1,3 1,3-1,4 lah Pajaknya sih lumayan Harganya Iya Lanjut Nah ini Variannya yang 280GE 280GE ya Iya Nah ini belum ada kisih-kisihnya Terus Handle pintunya masih lanjut Sebenarnya Ada ini ya om Vendernya ada Saya copot Nanti Orinya Ada Kayak gini ya Vendernya Iya Cuman agak lebih lebar dikit Lebih lebar dikit ya Bahannya juga mungkin Ini sama ya plastik ya Sama Kalau ini kan udah dicat ini Iya Kalau ini Vendernya harusnya Astinya Lebih hitam Ini juga hitam Tapi agak dicat Kayak abu-abu aja 280GE 280GE Kodenya masih di belakang ya Masih Ini sebenarnya Buat varian 280GE ini Transmisinya manual om Biasanya orang Kalau 280GE Milihnya itu Kenapa males Pakai 280GE Orang-orang itu ya Rata-rata kan nyari Sekarang G300 Karena kebanyakan G300 kan otomatik om 280GE manual Jadi ini saya swap Pakai otomatik Pakai otomatik Gearbox nya Eagle 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 Jadi rata-rata ini Yang W461 Kalau nggak Matic nya Tiger Matic nya Eagle Soalnya ini mesinnya Hampir sama kayak Tiger Karena di jamannya Tiger Benar Oke 280 Mesinnya sama Sama Ngetransmisi manual Iya Tapi ini Matic nya Eagle Kalau dugaan saya Bukan karena tampang ya Orang pilih 300 Iya Tapi karena Transmisi Dan lebih enaknya ini 280GE nya Orang-orang udah pasti suka Pakai Matic Karena rata-rata 280GE kan manual Orang malus lah Kayak gini Nah ini dipakai Daily use Juga masih enak Matic nya om Oh gitu Tapi jangan ngomongin Soal bensin Ngomong bensin Tapi boleh juga Disebut rata-rata Berapa ya Mobil kayak begini Konsumsi bensinnya Dalam kota 15 15 5 tiang listrik 5 rumah 5 masih bisa lebih Iya Jatuhnya berapa dia Ditawarin waktu kemarin 600 up 600 up Menarik ya Jadi masih Kalau buat saya Masih agak Masuk akal Tapi ya Dua yang ini Waduh Saya udah Spisla Saya udah gak ngomong Soalnya kenapa om Satu om Ini saya jual Termasuk cepat juga om Buat varian yang 280GE om Karena saya ganti Transmisinya Otomatik om Orang-orang itu Pasti rata-rata Cari yang pasti Yang metik om Karena dipakai Karena dipakai Ini pembelian dari Jakarta Atau gimana? Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Kayaknya tebakannya Begitu sih Kalau di Jakarta Masih manual Bobil gede Ada koleksi apa lagi nih? Ini Ini jajaran lain Cruiser disini Dua-duanya VXR VXR VX80 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 series Tahun berapa nih? Ini 97 97 Saya lagi ngeliatin Kiri kanan Bedanya apa Bedanya sebenarnya Sama om Ini tahun 2297 Cuman Kalau yang ini Grillnya Sudah saya ganti Grillnya? Iya Tipe yang Jepang Ini tipe yang Originalnya Yang masuk Indonesia Ini lebih tebal Sini Kalau disini Bilasnya lebih tipis Ada tulisnya Turbo juga Turbo Oke Kalau moncongnya Sama ya Beda Ada tutupnya Sama Bumpernya VXR ini Kalau gak salah Di atasnya VX Di atasnya VX Dan di atasnya standar Jadi ada 3 varian ya Standar VX VXR Iya Ada VX Limited juga VX Limited kemudian ya Benar Iya betul Nah ini VXR tahun 97 Matic Matic VXR itu Matic semua Matic semua Cuman R VXR itu Matic semua Terutama Air Force VX aja Manual Sama Berapa dilepas ini Ini saya lepas Harganya beda gak Bedanya Kepalanya sama Cuman Buntutnya aja yang beda Berapa sekarang Yang Cruiser Saya bandrol yang ini 645 645 645 Sama 620 620 Ada plus minusnya Di antara mobil ini Bedanya apa Kenapa dia lebih mahal Kenapa bisa lebih mahal Yang itu Kenapa bisa lebih murah Kenapa Ini cat Sebagian masih original Karena kaki Buat kaki Udah saya ganti Ome Classic Ome Ome Classic Semuanya Tipis Kayak kalau itu Kan kaki-kakinya Masih Bawaannya Masih original Ini udah ganti Ome 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 Jadi harganya Sekarang 600an Padahal ini Keluar sebelum Chris Mon Tahun 97 Bisa jadi Sebelum Chris Mon Bisa jadi pas Chris Mon Tahun 97 Chris Mon Berarti ini Harganya dulu Masih ngikut yang 200an Benar Di faktur itu Masih sekitar Kalau gak salah ya 225-230 Harga barunya Waktu saat itu Waktu itu 230an Karena VX waktu keluar Itu masih 170 Benar 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 sekali Terus harganya sekarang Udah Waduh Udah nyampe setengah miliar lebih Karena gini Ome Kenapa LC itu Harganya Selalu bertahan Karena satu Ini Maintenance-nya Buat seukuran Kelasnya LC Maintenance-nya Gak terlalu mahal Juga Satu Elektrik Mesinnya Belum elektrik Kedua Konsumsi Bahan bagarnya Cukup pakai Biosolar Juga udah bisa Biosolar Masih masuk Biosolar Masuk Kedua Ketiga Dan pajaknya Juga gak terlalu mahal Dengan CC 4200 Masih 6, sekian 6 jutaan Menarik Menarik Ini teman-teman Bisa cek Langsung sini Lanjut ya Boleh Di belakang Nah ini Kebetulan lengkap nih Ini Iya kebulan Ini 80 series Yang ini 100 series 100 Dan kiri 100 series Ini yang VX200 200 Wah ini masih segar Nah ini dulu nih Ini VX100 Tahun berapa nih Tahun 2005 2005 2005 Sebenernya Perbedanya VX100 itu Sama yang tahun 2000 Sampai yang tahun 2004 Itu beda om Beda Biasanya Yang tahun 2000 Itu masih 4 speed Dan transmisinya Masih Belum zigzag Masih lurus Nah ada yang 5 speed juga Tapi versi Sahara VX100 nya Versi Australia Itu diantara VX100 itu Yang paling full option Di Sahara om Tahun 2003 Sama tahun 2004 Kalau ini 2005 Ini 2005 Bedanya dimana Jepang kan Perbedanya Kalau yang VX100 Yang belum 5 speed Sama dashboardnya Sudah beda om Kalau di 2005 Bisa lihat Transmisinya Udah zigzag om Udah zigzag ya Udah zigzag Udah 5 speed juga 5 speed juga Ya dan dashboardnya Udah begini TV nya udah Kayak gini om Kalau di tahun 2000 2000 Gak ada 2000 gak ada ya Gak ada Ada cool box juga Oh cool box Salah satu Yang beda ini ya Benar Ini masih Jepang versi 2005 Masih mulus banget ini Tapi udah di book Sama orang Ini kilometer berapa Kalau begini 138 ribu 138 ribu Termasuk sedikit Kalau bagi land cruiser Berapa di lepas Saya open waktu itu 780 780 780 Beberapa tahun lalu Kita dapet 800 juta 2008 200 Perbandingannya Ini sayangnya Yang VX200 Saya Petrol om Yang bensin Ini ngomong-ngomong Kalau yang ini pajaknya berapa Kalau ini pajaknya Masih di 11 juta om 11 juta 11 juta Oke Kalau gitu Kita lanjutnya ke sebelahnya Boleh ya Nah ini tipe VX200 200 tahun berapa ini Tahun 2008 2008 om 2008 ya Kalau misalkan om Suka jalan sama istri Istri yang paling nyaman Ya pakai VX200 Kasanya kayak sedan aja sih Iya Cuma kalau Kalau cowok banget itu Kayak Saya lebih pilih ke VX80 Berapa di lepasnya? Ini saya opennya 865 om 865 Baru Baru dateng om Baru kemarin Masuk Tapi bensin ini Bensin Sebenarnya bensin tuh Responnya kayaknya agak kurang ya Kalau nggak salah Peminatnya Orang kan nyari line cruiser Sudah pasti Benar om Bisel ya Tapi Saran nih om Ngambil VX200 Boleh yang bisel Syaratnya harus ATPM 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 Keluarannya harus ATPM Kenapa yang CB-CB Jangan yang IU Gini om Biasanya itu VX200 yang Versi Inggris yang Lebih banyak Disini ya Itu dieselnya beda om Sama yang dieselnya ATPM Ada Pembedaan Di Toyotanya Saya sempat Punya Temen orang Toyota Saran Kalau misalkan Cari VX200 yang diesel Sih Nggak masalah Tapi harus ATPM Karena dieselnya tuh Udah disesuaiin sama Kondisi ini Di Indonesia Itu yang bikin VX200 Kalau misalkan Mesinnya harus Overhaul Itu Masalahnya Pasti di Bensin ya om Jadi Nggak sesuai Nggak sesuai Nggak sesuai teksturnya Solarnya Ini berapa dilepas 865 Opennya 865 ya Pajaknya berapa nih Pajaknya 12 Sekian 12 sekian Beda tipis ya Mas Masih ada lagi Masih mas Ada Land Rover Series Sama Defender 1110 1110 1110 Kita lihat ya Boleh Wah ini masih ada lagi Koleksinya Iya ini Defender Defender 1110 1110 Tahun? Tahun 97 97 Ini catnya masih Mulus begini Ini restorasi 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 Cuman mesinnya asli Mesinnya asli? Emang asli Bawaannya udah 300 TDI 300 TDI Iya 2500 2500 Nah ini Kita ngomongin LC Favoritnya Mesinnya Sama nih Kalau misalkan Cari Defender Harus cari mesinnya Yang 300 TDI Terkenalnya itu Bundle Bundle Dan CC-nya 2500 Dan ini Bisa diisi Biosolar Diisi Biosolar Enak nih Karena baru Restorasi Jadi kayak baru Benar Tapi ini cupnya beda ya? Cupnya ini pake Yang Puma Puma? Puma Yang Orinya Masih saya simpen Ada juga Ini Puma tahun berapa deh? 2013 2013 ya? Iya Kalau yang bawahnya ini Masih agak rata Iya Kayak ini om Contohnya om Nah masih kayak gata-gata gini om Melengkung aja ya? Iya Dijual berapa ini? Ini saya opennya 1M 1M? 1M Tapi Udah di book Udah di book ya? Iya Kita gak bisa bilang mahal Kalau ada yang booking Lanjut ya? Iya Ini Land Rover series ya? Series 2 Series 2? Iya Tahun berapa ini ya? 74 74? 74 Spek militer Spek militer Spek militer Oke Kan mobilnya yang lain Agak baru-baru ya? Iya Kenapa mau Ngambil yang ini? Karena di spek militer Yang kargo itu jarang Series 2 Oh gitu Jarang sekali Yang udah spek militer Jadi tadi ada PIE Class Ada Land Cruiser Tiba-tiba ada mobil yang tua Iya Awalnya itu saya Tidak suka mobil Land Rover Sama Defender Karena satu Pertama Harganya itu mahal Dan dipakainya itu gak nyaman Dipakainya gak enak Tapi suatu waktu lama-lama Kok saya tuh Lihat Land Rover atau Defender Kok jadi suka ya? Tapi emang Buat dilihat itu emang Bagus banget Perlu mencerna dulu ya? Nah Perlu mencerna dulu Kenapa bisa Harganya itu mahal ya? Emang Orang suka Jadi kalau emang Ada orang yang ngomong Kenapa sih Suka Defender Harganya mahal Dan dipakainya gak nyaman Ya itu kepuasan gue Gue emang suka Defender Yaudah gitu Emang udah Ada Pasarnya sendiri Pasarnya sendiri Nah ini ngomong-ngomong berapa di lepas? Ini saya bukanya 285 285? Padahal dulu kayaknya 150 aja Kayaknya Land Rover 150 Iya Sekarang 285 Luar biasa Wah Betah nih kita lama-lama disini nih Koleksinya luar biasa Harganya juga gila Oke udah kalau gitu Mas Rino Terima kasih banyak nih informasinya Sama-sama Om Tapi setelah ini nanti kita bedah lebih dalam lagi ya Boleh Mobil yang lain ya Boleh Oke Oke demikian tadi teman-teman Sampai jumpa di liputan selanjutnya Sampai jumpa di liputan selanjutnya Terima kasih telah menonton